Hai ketemu lagi dengan channel dan yang saleng Hai ya Selamat malam teman-teman ini saya akan memberikan tutorial lagi ya cara untuk verifikasi KTP jika sudah mencapai 10 dolar ya teman-teman jadi ini saya cek dulu ya Ayo kita lihat dulu di adsennya ya kita buka saja ini Chrome baru klik sini ketik disini adsense baru buka logging adsense baru ini ya ini kita lihat bagian sini ya teman-teman ini pembayaran dari YouTube Anda ditangguhkan karena ada masalah akun yang harus diperbaiki kita lihat disini saja tentuan ini kita karena ini verifikasi KTP ya karena sudah 10 dolar jadi kita harus verifikasi KTP dulu ya caranya itu kita klik saja aksi atau lihat di email masuk ya ya itu seperti ini ya Anda harus memverifikasi identitas Anda untuk menerima pembayaran dari Google SN jadi ini adalah salah satu syarat untuk kita bisa menerima pembayaran kita itu harus memverifikasi identitas kalau kita geser ke bawah isi email ya di sini ada beberapa tips ya yang diberikan sama Google SN nya tips yang pertama foto seluruh bagian dokumen termasuk keempat sudutnya jadi kalau kita memfoto KTP itu fotonya harus jelas ya empat sudut KTP itu harus kelihatan gitu dan tips yang kedua gambar harus dapat terbaca fokus serta tidak ada kilau dan pantulan cahaya kemudian yang ketiga dokumen yang tidak lengkap atau tidak jelas atau foto yang gelap atau buram tidak akan diterima nah ini sudah dijelaskan ya sama Google SN untuk mencegah penyalahgunaan kami mengizinkan upaya verifikasi dalam jumlah terbatas jadi kita itu diberikan beberapa kali kesempatan untuk mengirimkan identitas kita seperti KTP tadi ya kemudian mengupload dokumen atau foto selain daripada yang diminta bisa mengakibatkan penangguhan akun nah di sini teman-teman harus hati-hati di sini ada penangguhan akun kalau kita mengirimkan identitas di luar yang ditentukan sama Google SN yang ditentukan dari Google SN nya itu seperti KTP SIM dan juga paspor ya Nah biasanya kebanyakan orang itu pakai KTP sebagian ada juga pakai SIM kalau ada bagian belakang seperti ini ya teman-teman berarti ada bagian depan jadi teman-teman sudah paham ya jadi nanti KTP atau nick nya saya akan beramkan karena ini inditas orang tidak boleh kita perlihatkan ya teman-teman jadi kita langsung saja ya teman-teman di videonya ini tapi sebelum kita lanjut video ini alangkah baiknya buat teman-teman untuk mendukung channel ini dengan cara like comment dan subscribe channel Daniel saling jadi kita langsung lanjut saja ya klik ini verifikasi sekarang muncul seperti ini teman-teman muncul baru klik start ver ver apa ini verifikasi on klik saja ini baru ini nama ya teman-teman ini nama yang di adsense ya teman-teman jangan salah ya nama sesuai adsense kita ya misalnya teman-teman pakai KTP lain atau adsense nya itu pakai KTP lain bukan KTP kita kita harus pakai KTP yang sesuai di adsense namanya ya baru klik disini klik disini baru pilih ini ini kan ada tiga driver lines passport national indetiker kalau bahasa indonesianya ini ini ditas identitas ya atau KTP ya klik saja baru ini upload ini bagian depannya ya jadi kalau mau teman-teman tahu kita kasih masuk terjemahan ya terjemahan jadi teman-teman copy saja ini ini copy buat terjemahan nah KTP bagian depan ini ya kalau yang ini KTP bagian depan tapi disini tidak bisa di klik ya teman-teman selanjutnya ini tidak bisa di klik jadi caranya supaya bisa di klik muncul semua ini teman-teman jadi teman-teman perkecil saja layarnya perkecil seperti ini ya baru ini geser geser sampai full begini baru bisa tarik kira-kira teman sudah paham ya jadi diperkecil layarnya misalnya kalau seperti ini ya teman-teman ini tidak bisa ya ini tidak bisa kita tarik ke atas jadi ini layar kalau di komputer kalau komputer perkecil dulu disini klik restore down baru ah sorry baru perkecil ini ya teman-teman kasih full sampai montok baru bisa di tarik ya jadi ini bagian depan ini tulisan bagian belakang ya belakangnya kita upload dulu eh foto KTP bagian depannya ambil saja ini saya buramkan nanti ya ini sambil baru open ini sudah masuk baru bagian belakangnya lagi ini belakangnya kita kirim lagi baru kita klik next next ini nama apa alamat alamatnya di adsense ya sesuaian di KTP ya teman-teman baru klik submit tunggu saja ya teman-teman ini lagi proses mungkin karena jaringan jadi lama ya nah ini ini kita bisa baca ya teman-teman karena ini saya tidak tahu juga bahasa bahasa Inggris jadi saya copy saja di terjemahan ya apa dia maksud ini ya verifikasi sedang berlangsung terima kasih telah mengirimkan informasi Anda ya proses verifikasi mungkin memakan waktu beberapa hari kami akan mengirimkan email kepada Anda dengan dengan hasilnya jadi kalau susah seperti ini kita klik saja ini baru kita buka ulang adsense ya kita lihat di kita kita repress dulu baru pilih di ini ini lagi proses ya ini sementara proses jadi kecoh kita berubah bahasa Indonesia ya on setting kecoh Indonesia supaya kita lebih paham ya teman-teman jadi kita lihat di bagian sini di pembayaran klik pembayaran baru pilih pembayaran pemeriksaan verifikasi nah ini ini dalam proses ya jadi kami sedang memeriksa informasi Anda yang mungkin memerlukan waktu beberapa hari jadi kalau sebegini teman-teman kita tinggal tunggu ya nanti kalau sudah berhasil saya lanjut videonya ya nanti di sini nanti kita tulis di sini selesai ya nanti warna hijau jadi nanti saya akan perlihatkan dan saya sambung videonya ya semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati